Intro Halo Sobat M.G Channel Di video kali ini kita akan membahas 6 bangunan unik peninggalan kerajaan Islam di Indonesia Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia Peninggalan sejarah ini dapat kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia Di balik peninggalan sejarah kerajaan Islam terdapat cerita yang unik Setiap peninggalan menggambarkan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia dari abad ke abad sampai prode kontemporer Jika membicarakan sejarah kerajaan Islam dan peninggalannya memang sangat menyenangkan Dan tidak ada habisnya karena sejarah adalah sesuatu yang dapat kita gali terus keberadaannya Berikut beberapa peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia Tapi sebelum kita lanjut kita mengingatkan kembali nih guys Jangan lupa ya like, subscribe dan tanda notifikasinya diaktifkan juga ya guys Durutan pertama Taman Sari Taman Sari berlokasi sekitar 0,5 km sebelah selatan Kraton, Yogyakarta Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubwono I atau Pangeran Mangkubumi pada tahun 1683 Menurut penanggalan tahun Jawa atau 1757 Masihi Pada masanya fungsi dari istana air ini tidak hanya sebagai sarana rekreasi para Sultan Yogyakarta beserta keluarganya Tetapi juga sebagai tempat menyepi, merenung atau bahkan beribadah Bahkan juga dijadikan sebagai benteng pertahanan Udah ada yang pernah kesana belum? Durutan kedua Gua Sunyaragi Gua Sunyaragi Cirebon terletak di Jalan Brikjandar Sonok, Kelurahan Sunyaragi Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat Gua Sunyaragi juga dikenal sebagai Taman Air atau sering disebut Taman Sari Sunyaragi Dibangun pada 1703 Masihi oleh Pangeran Karangan Gua ini memiliki keunikan pada bangunannya Aras detektur guna berbentuk gunung-gunungan seperti rumah semut Gua juga dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air Tujuan utama didiringkannya Gua ini Sebagai tempat istirahat dan meditasi bagi para Sultan Cirebon dan keluarganya Diurutan ketiga Gunungan Gunungan terletak di Jalan Toko Omar, Banda Aceh Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607-1636 Sultan Iskandar Muda membangun gunung kecil yang disebut Gunungan untuk membahagiakan Sang Permaisuri Gunungan dianggap sebagai miniatur bukit yang mengelilingi Istana Putri Pang di Pahang Gunungan memiliki bangunan yang tidak besar Bangunan ini berbentuk unik seperti bunga dan bertingkat tiga dengan tingkat utamanya sebuah makota tiang yang berdiri tekek Gunungan berdiri dengan tinggi 9,5 meter Jurutan keempat Benteng Liatogo Benteng Liatogo terletak di Desa Liaraya Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kebupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Konstruksi benteng yang tersusun atas batu-batu tanpa menggunakan perkat semen Merupakan keunikan tersendiri dari benteng peninggalan Kesultanan Buton ini Benteng Liatogo yang tersusun dari batu-batu itu dibangun di atas lahan seluas 30 hektar lebih Wah kebayang kan luasnya? Jurutan kelima Benteng Sombaopu Benteng ini terletak di jalan dan tata kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Benteng Sombaopu dibangun oleh Raja Goa IX Daeng Matarni Tuma Parisi Kalonang pada abad ke-16 Yakni pada tahun 1550 hingga 1650 Keunikan bangunan ini dibangun dari tanah liat dan putih telur sebagai pengganti semen Benteng Koko ini berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 2 km Tinggi 7 hingga 8 meter dan luasnya sekitar 1.500 hektare Seluruh benteng dipagari dengan dinding yang cukup tebal Benteng Kreaton Wolio berlokasi di atas tebing kota bau-bau Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Dibangun sejak masa pemerintahan Sultan Buton ke-3 Lhasa Ngaji pada abad ke-15 Kompleks benteng ini cukup unik seperti membentuk huruf Dal Ini adalah huruf ke-8 pada alfabet bahasa Arab Benteng ini disusun dari batu kapur dan pasir Benteng yang dibangun di atas bukit seluas kurang lebih 27 hektare Didaulat sebagai benteng terluas di Nusantara versi Museum Rekor Indonesia Muri di tahun 2008 Nah guys itu dia 6 bangunan unik peninggalan kerajaan Islam di Indonesia versi MG Channel Kalau kalian tertarik dengan video ini jangan lupa ya share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys Bye Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa ya guys klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kalian akan support channel ini untuk upload video hampir setiap hari Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih.